Itu saat Mbak Ita yang diperiksa KPK itu? Kalau sudah seperti itu prosesnya, mesti diikuti. Kan nggak bisa menolak. Sehingga siapkan pengacarannya, sehingga partai musti membantu. Mantan Gubernur Jawa Tengah dan politisi PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan terkait penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam lingkup pemerintah kota Semarang. Termasuk penyelidikan terhadap wali kota Semarang, Hefearita Gunarwanti Rahayu atau yang dikenal sebagai Mbak Ita. Ganjar menegaskan bahwa Mbak Ita, sebagai kader PDIP, akan mendapatkan bantuan hukum dari partainya. Hal ini dilakukan agar PDIP memperoleh informasi yang jelas mengenai kasus yang menjerat kadernya.